Sekali lagi saya ucapkan selamat sore dan salam damai sejahtera. Apa kabar saudara sekalian? Senang bisa berbagi firman dengan saudara, baik yang berada di dalam aula gereja, maupun dimanapun saudara berada. Kasih Tuhan Yesus menyertai semua yang mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Saudara terkasih, pada sore hari ini, firman Tuhan yang disampaikan, saya beri judul Iman yang gagal bertumbuh. Iman yang gagal bertumbuh. Saudara terkasih, kita akan membagi beberapa kriteria jemaat apabila kita meninjaunya dari pertumbuhan iman. Dengan masa pandemi yang cukup lama ini, saudara, kita akan bisa meneliti, kita ini masuk di dalam kriteria apa ketika kita meninjaunya dari segi pertumbuhan iman. Yang pertama adalah kondisi iman yang pertumbuhannya baik. Iman yang kondisinya baik itu kita bisa melihat dari segi hubungan komunikasi dengan Tuhan, bagaimana kehidupan doa pribadinya, kemudian bagaimana kerinduannya untuk tahu suara Tuhan, menggali firman Tuhan, dan yang lebih penting lagi saudara, bagaimana di dalam kehidupannya itu, wujud nyata buah kehidupannya itu begitu terlihat. Dalam kondisi yang sulit, tetapi buah-buah itu begitu nyata terlihat di dalam kehidupan seseorang. Itu adalah pertumbuhan kerohanian yang baik. Yang kedua saudara, ada pertumbuhan kerohanian jemaat yang menganggap bahwa kerohaniannya itu bertumbuh dengan baik. Padahal sesungguhnya kerohaniannya itu tidak bertumbuh. Kehidupan doanya, dia rasakan bahwa semakin lama semakin baik saudara. Kemudian kesempatan untuk mengupas firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan menjadi semakin bertambah karena kondisi yang sulit seperti ini. Sehingga dia merasakan bahwa, ah pertumbuhan kerohanian saya semakin hari menjadi semakin baik. Tetapi jangan lupa saudara, bahwa pertumbuhan itu bukan hanya ketika kita melihatnya dari sudut pandang diri sendiri. Tetapi jangan lupa bahwa bertumbuh itu harus berbuah. Nyata melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, dan orang lain bisa melihat secara nyata bahwa melalui kehidupan kita, kita ini memuliakan nama Tuhan. Saudara berbahaya sekali ketika kita menganggap bahwa kita ini terus bertumbuh, padahal sesungguhnya kita ini tidak bertumbuh. Selanjutnya saudara, ada juga yang sama sekali dia itu tidak peduli. Apakah iman kerohanian saya bertumbuh atau tidak bertumbuh? Dia tidak peduli. Kehidupan doanya menjadi lebih baik, semakin baik, dia tidak peduli saudara. Dia mengikuti ibadah secara rutin atau tidak, dia pun tidak peduli. Orang yang mempunyai kriteria peningkatan kerohanian dari sudut imannya saudara, ketika kita melihat orang yang mempunyai kriteria seperti ini, jemaat yang sama sekali tidak mempunyai rasa cinta kepada Tuhan. untuk dirinya sendiri pun dia tidak peduli. Apalagi kalau dia itu melihatnya dari kacamata pertumbuhan gereja. Orang-orang seperti inilah yang sulit sekali untuk balik kembali ke gereja di dalam masa-masa yang sulit seperti ini. Yang terakhir saudara, Ada yang iman kerohanianya itu tidak bertumbuh. Ingin bertumbuh, tetapi tidak tahu kenapa. Sulit sekali untuk merasakan kasih Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Kita merasakan bahwa kehidupan kita berputar-putar terus. Kita tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ketika kita melangkah, ingin kita menunjukkan bahwa kita ini adalah umat kristiani yang memancarkan kasih Tuhan. Tetapi realitanya sulit sekali. Kita kehilangan damai sejahtera dan hidup kita penuh dengan kekhawatiran-kekhawatiran. Saudara yang terkasih, Kita jelas tahu saudara bahwa untuk menumbuhkan iman kerohanian kita, Jawaban yang klasik adalah kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Menjalin komunikasi yang baik. Satu cara tidak ada cara yang lain adalah rajin berdoa mempunyai kehidupan doa secara pribadi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggali firman Tuhan untuk tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin banyak kita menggali firman Tuhan, semakin tahu apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu jawaban yang klasik saudara. Dan saya yakin semua yang mendengarkan firman Tuhan ini tahu bagaimana cara yang terbaik untuk meningkatkan iman kerohanian kita. Tapi realitanya tidak semudah membalikan telapak tangan saudara. Beberapa waktu yang lalu, Anak saya itu belajar membuat kue. Wah dia lihat kue-kue apa yang bentuknya bagus dan rasanya enak. Kemudian bekerja sama dengan mamanya ya saudara. Dia lalu mencoba untuk membuat kue. Dia coba percis sekali dengan apa yang tertulis di dalam resepnya. Dia urutkan satu persatu dan dia lakukan sesuai dengan resepnya. Hasilnya bagaimana saudara? Walaupun sudah mengikuti resep itu, tetapi ternyata masih jauh dari yang diharapkan. Padahal sudah sesuai dengan resep. Lalu karena penasaran beberapa waktu kemudian, dia mengulangi membuat kue yang sama. Dia mengikuti pun percis sekali saudara. Hasilnya ternyata tetap masih tidak sesuai dengan yang diharapkan. Apalagi kalau dibandingkan dengan gambarnya, dengan tutorialnya saudara. Berbeda. Tetapi lebih mending. Kemudian beberapa waktu kemudian, mengulangi lagi. Tetapi ternyata tetap saja tidak bisa seperti yang diharapkan. Yang menjadi pertanyaan, kok bisa begitu ya? Padahal kita membuatnya, dia itu membuatnya sesuai dengan resep. Dan tidak ada yang salah. Bahkan bumbu-bumbunya, keperluan-keperluannya, bahan-bahannya ditimbang sesuai dengan apa yang tertulis di situ. Saudara membuat kue yang jelas seperti itu, ternyata tidak mudah. Apalagi ketika kita melangkah di dalam kehidupan kerohanian kita saudara. Banyak sekali masalah-masalah yang terjadi. Sehingga walaupun resep kehidupan kita sudah tertera dengan nyata, ketika kita mengarunginya, kehidupan kita sulit untuk terus senantiasa bisa bertumbuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita ingin belajar pada sore hari ini. Mengapa iman kerohanian kita ini sulit bertumbuh? Tidak bisa bertumbuh. Dan pada sore hari ini kita akan belajar dari perjalanan bangsa Israel, ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke dalam tanah kanaan. Saudara, bukankah kehidupan bangsa Israel, ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, itu diibaratkan dengan kehidupan kita saudara. Sehingga pada sore hari ini, bagaimana ketika bangsa Israel di dalam salah satu segmen kehidupannya, dia itu sulit untuk menyatakan imannya. Kita bisa melihat iman bangsa Israel yang tidak bertumbuh. Kenapa hal itu bisa terjadi saudara? Kita akan belajar pada sore hari ini. Saudara terkasih, marilah kita membuka Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Yosua pasal yang ke-17, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Yosua pasal ke-17, ayat ke-12 sampai dengan ayat ke-18. Demikianlah firman Tuhan, Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu, sebab orang kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Berkatalah Bani Yosuf kepada Yosua, Demikian, Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua kepada mereka, Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan, dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Revaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Kemudian berkatalah Bani Yosuf, Pegunungan itu tidak cukup. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yosuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, kemudian berkatalah ayat yang ke-16, kemudian berkatalah Bani Yosuf, Pegunungan itu tidak cukup bagi kami, dan semua orang kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Beth Sean dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. 17 terakhir, Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yosuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar, tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu. Maaf, ayat yang ke-18 terakhir, Tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya, kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi, dan sekalipun mereka kuat. Saudara yang berbahagia, Ketika kita membuka kitab Yosua, terutama pasal yang ke-14 sampai dengan pasal yang ke-19, saudara bisa melihat pembagian tanah kanaan kepada suku-suku bangsa Israel. Di sana dijelaskan saudara, bagaimana masing-masing suku itu mendapatkan tanah pusakanya. Karena di sana disebutkan kota ini dan kota itu, lembah ini dan lembah itu, bagian atas, bagian bawah, kiri, dan kanan, ayat-ayat ini seringkali terlewatkan saudara. Padahal sesungguhnya, ayat-ayat ini seharusnya tidak boleh kita lewatkan. Mengapa? Karena ini adalah puncak dari perjuangan bangsa Israel. Bukankah bangsa Israel ketika mengarungi perjalanan yang sulit selama 40 tahun, tujuannya adalah masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan melakukan perjalanan yang sulit, melakukan banyak peperangan, sehingga ketika masuk dan akhirnya mendapatkan tanah pusaka ini, itu adalah puncak dari perjuangan bangsa Israel. mendapatkan warisan tanah pusaka yang dijanjikan dari awal. Saudara, Manasye dan Efraim adalah anak dari Yusuf. Yusuf itu bukan turunan yang pertama, karena seharusnya yang menjadi pemilik warisan yang utama yang mempunyai dua bagian adalah seharusnya Ruben. Tetapi Ruben kehilangan hak kesulungannya. Apakah diantara saudara ada yang tahu? Kenapa Ruben kehilangan hak kesulungannya? Ruben jatuh di dalam dosa perjinahan. Dan dia itu berjinah dengan selir atau gundik daripada ayahnya sendiri. Sehingga Ruben itu kehilangan hak kesulungannya. Dan yang diberikan hak kesulungan adalah Yusuf. Yusuf mendapatkan dua bagian. Jadi Manasye dan Efraim itu mendapatkan masing-masing satu bagian. Seharusnya Manasye dan Efraim ini mendapatkan setengah-setengah. Tetapi karena mendapatkan berkat yang berlimpah yang diberikan oleh orang tuanya, Manasye dan Efraim mendapatkan satu bagian-satu bagian. Itu adalah latar belakangnya saudara. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mendapatkan satu bagian, dimana semuanya sudah mendapatkan bagiannya, mereka itu berdua datang kepada Yusuf. Dan mereka itu berkeluh kesah. Kita akan baca kembali di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang kanaan itu dibuatnya menjadi orang rodi. Tetapi tidaklah sama sekali mereka itu dihalaunya. Saudara terkasih, kita bisa melihat ini adalah sebab yang pertama, iman kerohanian bangsa Israel, terutama suku Manasye dan Efraim itu tidak bisa bertumbuh. Firman Tuhan mengatakan, ketika engkau masuk ke dalam tanah kanaan dan menduduki kota-kota di kanaan, yang pertama adalah engkau harus membasmi seluruh suku-suku bangsa yang mendiami tanah kanaan itu. Tetapi firman Tuhan yang kita baca apa, Saudara? Di tanah kanaan yang diduduki oleh Efraim dan Manasye, mereka itu membiarkan suku kanaan yang aslinya itu tetap ada di tanah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah bangsa Israel itu menjadi kuat, bangsa kanaan itu dibiarkannya, kemudian dijadikan sebagai rodi. Budak mengambil keuntungan, mengambil kesempatan dari orang-orang kanaan yang jelas-jelas firman Tuhan mengatakan, ini harus dibasmi. Saudara, kalau kita melihat kisah-kisah selanjutnya, orang-orang suku kanaan yang dibiarkan tinggal di tanah kanaan itu, yang seharusnya dibasmi, inilah yang akan menjadi cikal bakal dari kehancuran bangsa Israel. Bangsa Israel jatuh di dalam dosa penyembahan berhala, bangsa Israel kawin campur dengan orang perempuan-perempuan asing, yang perempuan kawin dengan pria-pria asingnya, sehingga mereka menjauhkan peribadatan dengan Tuhan, dan mereka menyembah kepada dewa-dewa bangsa kanaan. Hal ini diakibatkan oleh hal ini saudara, membiarkan bangsa Israel tinggal di mana seharusnya suku-suku kanaan itu dihancurkan, dibuang dari kehidupan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, suku-suku bangsa kanaan itu melambangkan dosa di dalam kehidupan kita. Ketika kita membiarkan dosa itu ada di dalam kehidupan kita, itu diidentikan ketika bangsa Israel membiarkan suku-suku kanaan itu tetap mendiami tanah mereka. Dosa itu seharusnya dibuang saudara, dan tidak ditinggalkan sedikitpun. Kalau kita menganggap bahwa ah ini hanya tinggal sedikit saja, hati-hati saudara, ada peribahasa, jangan memelihara anak singa atau anak macan. Ketika kecil lucu sekali, tetapi setelah besar, singa ini bisa memakan kita. Dan memang realitanya adalah seperti begini saudara, ketika kita menganggap bahwa ini adalah hal-hal yang seharusnya mudah ditaklukan, lalu kita abaikan, kita seringkali kalah, kita seringkali jatuh oleh dosa-dosa yang kecil. Saudara, kisah yang paling dramatis di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, adalah ketika seorang Judas itu bisa menjual Tuhan Yesus. padahal Judas itu adalah orang kepercayaan dari murid-murid Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang spesial. Di antara murid-muridnya, diakini bahwa Judas ini adalah seorang yang mempunyai intelektual lebih tinggi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang lainnya mayoritas adalah nelayan dan orang-orang biasa. Tetapi Judas lebih berpendidikan. Kenapa kita bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Karena Judas dipilih untuk menjadi seorang bendahara. Kalau kita memilih seorang bendahara, pasti dia itu lebih teliti dibandingkan dengan yang lainnya. Pasti dia lebih berhati-hati di dalam mengelola keuangannya. Sehingga lebih spesial dibandingkan dengan yang lainnya. Kenapa akhirnya Judas itu bisa menjual Tuhan Yesus? Ini adalah sebuah perkara yang besar sekali. Seluruh dunia tidak pernah bisa menerima kenapa Tuhan Yesus bisa dijual oleh orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Orang yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Orang yang paling utama di antara murid-muridnya. Tapi dia itu bisa menghianati Tuhan Yesus. Sehingga banyak yang berbicara bahwa Tuhan Yesus itu kok bisa salah memilih orang. Kok bisa-bisanya begitu? Sudah tahu dia akan berhianat. Janat kok tetap dipilih menjadi yang terutama di antara murid-muridnya. Kenapa seorang Judas bisa melakukan perkara yang luar biasa yang besar ini dalam arti kata negatif, Saudara? Berawal dari bagaimana seorang Judas itu memelihara dosa-dosa yang kecil. Kesalahan-kesalahan yang kecil. Saudara mari kita membuka di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Yohanes pasal ke-12 ayat yang ke-6. Demikianlah bunyi nas alkitab. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang kas, uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara, tekankan. Ia sering mengambil. Berarti bukan satu kali, dua kali. Tetapi berulang-ulang kali. Dan apakah uang yang dipegang oleh rombongan ini, organisasi yang tidak terlalu besar ini adalah uang yang besar? Bagaimana bisa menjadi besar? Mereka hanya menerima pemberian dari relawan-relawan. Dikatakan dari ada perempuan-perempuan yang rajin senantiasa mengikuti Tuhan Yesus dan rutin memberikan persembahan-persembahan. Tidak mempunyai uang yang berlebih tetapi dari uang yang tidak banyak ini Yudas sering mengambil. Berarti sedikit demi sedikit, sedikit dia ambil, sedikit dia ambil. Dosa yang kecil, Saudara. Tetapi ketika dipelihara dan dilakukan terus-menerus, hati-hati, Saudara. Bisa menjadi dosa yang besar dan membinasakan. Saudara bisa melihat akhir kehidupan Yudas Iskariot. Dia itu kecewa terhadap dirinya sendiri. Dia itu menyesal dan dia itu akhirnya bunuh diri. Karena dia membiarkan suku kanaan tinggal di tanah kanaan yang seharusnya dihancurkan. Dosa yang kecil yang seharusnya ada di dalam kehidupan kita yang harusnya dibuang tetap dipelihara. Yang lebih berbahaya lagi, Saudara. Dosa itu kalau menguntungkan. Kalau dosa yang kelihatannya, wah ini dosanya merugikan, saya dan orang lain bisa melihat, wah itu harus dibuang. Tapi ketika dosa itu menguntungkan saya, kalau dibuang, saya rugi. ini seperti bangsa Israel melihat orang kanaan ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk keuntungan bangsa Israel pada waktu itu. Berbahaya sekali, Saudara. Dan akhirnya bangsa Israel jatuh karena hal ini. itu adalah hal yang pertama, Saudara. Tidak menghalau semua musuh yang seharusnya dibinasakan. Yang kedua, marilah kita melihat pembacaan firman Tuhan selanjutnya. Yosua pasal yang ke-17, ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. berkatalah Bani Yosuf kepada Yosua, demikian, mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Saudara, seharusnya bangsa Manasye, suku Manasye dan Efraim ini datang kepada Yosua dan bersyukur kepada Yosua. Puji Tuhan, saya seharusnya hanya mendapatkan satu bagian saja, satu bagian masing-masing. Tetapi karena kemurahan Tuhan, saya bisa mendapatkan satu bagian masing-masing. ini jadi dua bagian. Saudara, bukankah itu yang seharusnya disampaikan kepada Yosua? Tetapi ketika bersua dengan Yosua, hal yang pertama yang mereka lakukan adalah bersungut-sungut kepada Yosua. Dia katakan, ini dua bangsa ini adalah bangsa yang besar, tetapi mengapa hanya mendapatkan satu bagian? Padahal realitanya tidak seperti itu. Saya sendiri tidak habis mengerti, Saudara, mengapa mereka berkata seperti itu kepada Yosua? Apa ada kemungkinan karena ada suku kanaan yang mendiami tanah mereka itu sehingga mereka menganggap satu bagian itu hanya setengahnya saja? Tetapi realitanya, mereka masing-masing suku itu diberikan sebuah berkat yang lebih dibandingkan yang lainnya. Mereka seharusnya mendapatkan setengah bagian, tetapi karena berkat Tuhan mereka mendapatkan lebih. Tetapi mereka tidak bersyukur untuk kelebihan berkat yang mereka terima sebaliknya, Saudara. Untuk berkat yang mereka terima itu mereka bersungut-sungut dan mereka itu protes kepada Yosua. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, penyebab iman kita ini tidak bisa tidak bisa bertumbuh adalah kita ini tidak pernah bersyukur untuk apa yang kita miliki. Kita bisa biasanya melihat orang lain yang mendapatkan berkat yang lebih banyak daripada kita dan kita bersungut-sungut kita komplain, Saudara. Kita protes kepada Tuhan. Tuhan mengapa orang lain bisa mendapatkan lebih? Padahal saya berusaha lebih sungguh-sungguh. Saya melayani lebih banyak. Saya bergiat lebih giat dibandingkan dengan yang lainnya tetapi berkat yang saya terima mengapa hanya sedemikian? Saudara, inilah yang mengakibatkan Saudara ketika kita senantiasa tidak bersyukur kita senantiasa senantiasa bersungut-sungut kepada Tuhan iman kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Itu adalah perkara yang kedua. kita lanjutkan yang ketiga. Kita lihat di dalam ayat yang kelima belas. Yosua pasal yang ke-17 ayat yang ke-15 jawab Yosua kepada mereka kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Revaim jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu. Sekali lagi saudara kalau engkau bangsa yang banyak kalau memang engkau bangsa yang besar pergi ke hutan dan bekerja di sana membuka tanah membuka ladang di sana. Saudara kenapa iman kerohanian kita ini tidak bisa bertumbuh karena tidak ada usaha yang dilakukan di dalam kehidupan kita. Kita ingin diberkati oleh Tuhan tetapi kita tidak melakukan usaha. Kita tinggal di lingkungan yang bagus pekerjaan yang bagus dan kita mengharapkan berkat yang lebih saudara. Tetapi usaha yang kita lakukan hanya sampai di situ saja dan kita tidak melakukan usaha yang lebih. Bagaimana kita ingin mendapatkan berkat yang berkelebihan apabila sama sekali tidak pernah ada usaha yang kita lakukan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus kalau seseorang itu ingin mengalami pertumbuhan yang bagus apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu saja harus makan saudara kalau seseorang yang ingin tumbuh tapi tidak makan sulit sekali untuk bisa bertumbuh kalau ingin bertumbuhnya lebih pesat berarti makanannya harus apa saudara? Harus lebih banyak lagi apakah hanya banyak saja tetapi tentu saja harus berkualitas proteinnya tinggi lemaknya juga harus lebih banyak lagi supaya pertumbuhannya lebih tinggi karbohidratnya pun ditakar sedemikian rupa supaya menunjang pertumbuhannya apakah kalau sudah melakukan melengkapi dengan nutrisi itu juga cukup saudara untuk bertumbuh cukup dia bisa bertumbuh tapi biasa-biasa saja kalau pertumbuhannya ingin lebih optimal lagi apa yang harus dilakukan harus dilakukan kita ini harus melakukan ekstra ada yang berolahraga ada yang melakukan aktivitas-aktivitas yang rutin bahkan ketika aktivitas rutin itu dilakukan lebih banyak lagi maka pertumbuhan fisik seseorang itu akan menjadi lebih pesat apalagi ketika diberikan suplemen suplemen yang lainnya sehingga ketika kita melihat orang yang melakukan latihan-latihan ditambah dengan suplemen maka pertumbuhan fisiknya itu akan menjadi lebih pesat saudara kalau kita ingin bertumbuh iman kita saudara perhatikan kalau iman kita ingin bertumbuh tapi saudara hanya makan ala kadarnya seminggu satu kalilah seminggu dua kalilah kalau pas kebetulan pas ibadah saja lalu saudara mendapatkan makanan yang baik tetapi hari-hari yang lainnya saudara puasa saudara tidak makan apa-apa apakah iman kerohanian kita bisa bertumbuh kalau kita rajin makan tiap hari apakah pertumbuhan kita adalah pertumbuhan yang optimal belum tentu saudara kita harus ada suplemen suplemen kita harus ada pelatihan pelatihan barulah pertumbuhan kerohanian kita ini bisa bertumbuh tapi kita ingin bertumbuh tetapi tidak ada usaha sama sekali kita tidak melakukan apa-apa tetapi senantiasa kita komplain aduh kenapa iman kerohanian saya kok tidak bisa bertumbuh padahal dengan analogi yang sudah disampaikan perbandingan ketika kita membandingkan kehidupan kerohanian dengan kehidupan jasmani badani kita kita mudah saja membandingkannya kalau kalau engkau ingin bertumbuh dengan baik engkau harus banyak nutrisimu kalau kerohanianmu ingin lebih baik perbanyak latihan rohaninya ini sama seperti ketika bangsa Israel suku Efraim dan Manashe ini dia mendapatkan tempat yang luas tetapi tempat itu masih banyak hutan-hutannya tidak mau bekerja tidak mau berusaha saudara hanya ingin mendapatkan enaknya saja tempatnya luas tapi tidak mau bekerja saudara ladang yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita mungkin seluas ladang yang diberikan kepada suku Efraim dan Manashe lalu kita bersungut-sungut kenapa orang lain mendapatkan ladang yang lebih luas lihat jemaat mereka banyak sekali sedangkan kita tempat kita ini terlalu kecil untuk kita pada hari ini kita disentil saudara tempat yang kita terima ini sebetulnya luas sekali tetapi usaha yang kita lakukan terlalu sedikit upaya kita terlalu kecil dibandingkan dengan berkat dan fasilitas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita saudara yang terkasih inilah yang mengakibatkan iman kerohanian kita tidak bisa bertumbuh tidak ada usaha saudara itu menjadi poin yang ketiga yang terakhir saudara apa yang mengakibatkan bangsa Israel suku Efraim suku Manashe ini tidak bisa tumbuh imannya kita lihat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18 ayat yang ke-16 kemudian berkatalah Bani Yusuf pegunungan itu tidak cukup bagi kami dan semua orang kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi baik baik yang diam di Beth dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisril ayat ke-17 lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf kepada suku Efraim dan suku Manashe engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga dan karena tanah itu hutan haruslah kamu membukanya kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya sebab kamu akan menghalau orang kanan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat seluruh orang yang berbahagia rupa-rupanya inilah yang mengakibatkan bangsa Israel suku Manashe dan suku Efraim ini datang kepada Joshua dan berkata bahwa saya hanya mendapatkan satu bagian rupa-rupanya orang kanaan yang tinggal di tanah itu firman Tuhan mengatakan mereka itu mempunyai perlengkapan perang yang cukup mumpuni yang cukup kuat untuk mendudukinya bukan semata-mata harus menaklukkan menempuh pegunungan yang sulit rutenya saudara tetapi dibalik pegunungan itu didiami oleh bangsa kanaan yang mereka itu siap untuk bertempur atau berperan suku Efraim suku Manasye merasa ini saya sudah capek saya sudah males harus buka ladang lagi harus berperang lagi saya sudah menempuh perjalanan yang panjang saya sudah menaklukkan banyak bangsa saya sudah membuka ladang-ladang yang baru tapi untuk menambah ladang yang baru lagi saya harus bertempur lagi saya harus berperang lagi enggak lah lebih baik saya minta yang sudah siap saja saudara rasa puas tidak mau susah lagi tidak mau capek lagi tidak mau berperang lagi itulah yang bisa mengakibatkan iman kerohanian kita ini tidak bertumbuh berapa banyak diantara jemaat yang mundur saudara karena hal ini ngerasa bahwa saya ini sudah capek saya enggak mau susah-susah lagi perkara atau hal yang sulit-sulit biarlah yang lain yang mengerjakan biarlah yang muda-muda yang mengerjakan kita yang sudah merasa pelayanan sudah cukup yang usianya sudah cukup sudah cukup untuk membuka ladang biarlah orang lain juga siap-siap untuk membuka ladang baru saudara bisa melihat mengapa pengurus-pengurus banyak yang iman kerohanianya menjadi lemah karena tidak mau melakukan hal ini saudara kehilangan rasa patriotisme fanatisme terhadap kemajuan gereja hilang dan merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan itu sudah cukup apakah ketika bangsa Israel ini lalu berkata bersungut-sungut menyampaikan unek-uneknya kepada Yosua lalu Yosua akhirnya tersentuh hatinya justru Yosua merasa marah saudara kalau engkau memang betul bangsa yang besar harusnya engkau bisa mengalahkan bangsa itu saudara kalau kita ini bangsa pilihan Allah kita ini yang sudah melakukan banyak sekali pertempuran-pertempuran saudara sehingga kita semua yang berada di tempat ini yang sudah masuk di dalam komunitas gereja Yesus sejati banyak perkara yang sulit yang kita lakukan supaya kita bertahan sampai disini saudara tetapi ketika kita merasa bahwa saya sudah cukup saya sudah puas hati-hati saudara iman kerohanian kita bisa tidak bertumbuh bahkan iman kerohanian kita bisa mati saudara karena kita kalah oleh rasa malas itu karena kita sudah malas untuk berperang lagi kita malah tidak mau untuk berusaha lagi membuka ladang lagi menempuh pergunungan lagi membuka hutan lagi kita merasa bahwa saya sudah cukup saudara yang dikasih Tuhan Yesus ketika bangsa Israel ini berkata seperti itu hanya satu perkataan yang disampaikan oleh Yosua kalau engkau ingin membuka ladang yang baru tidak ada cara lain engkau harus bekerja engkau harus berusaha engkau harus berperang dan firman Tuhan mengatakan semua gunung-gunung bahkan sampai ke ujungnya akan engkau dapatkan semua berkat itu semua akan kita raih semua akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak puas sendiri kita tidak merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sudah cukup terus berkarya saudara berapa usia saudara apakah 30 40 50 atau mungkin ada yang sudah hampir 100 tahun firman Tuhan mengatakan bahwa berkarya untuk Tuhan tidak ada batasan umur saudara saudara bisa melihat Yosua pasal sebelumnya bagaimana seorang Kaleb mengatakan bahwa usia saya sudah lanjut tapi semangat saya tidak pernah pudar berikanlah tanah itu dan saya akan berperang untuk mendapatkan tanah itu Kaleb usianya sudah lanjut banyak diantara kita yang merasa bahwa seiring dengan usia kita cukuplah pekerjaan kita cukuplah pelayanan kita saudara pada sore hari ini diingatkan bahwa berkarya untuk Tuhan tidak ada batasan usia saudara usia saudara masih usia yang remaja atau pemuda itu adalah usia emas saudara bisa berkarya tetapi ketika saudara ada di penghujung usia saudara bukan berarti kita ini bermalas malasan bukan berarti kita ini hanya melihat saja saudara tetapi kita tetap harus membuka ladang kita kita tetap harus menempuh pegunungan kita dan kita harus berperang untuk mengalahkan suku-suku kanaan yang tinggal di sana mereka itu kuat saudara tetapi ketika kita berperang dipimpin oleh Tuhan peperangan seberat apapun akan bisa kita tempuh dan kita akan bisa memenangkan pertempuran kita karena Allah yang bertempur dan Allah yang memimpin di dalam pertempuran itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus inilah empat hal saudara yang mengakibatkan bangsa Israel suku Efraim dan suku Manasye pada waktu itu tidak bisa tumbuh imannya mereka bersungut-sungut kepada Tuhan mereka tidak menghalau semua musuh mereka mereka tidak mau berusaha mereka tidak mau melakukan kewajiban kewajiban mereka saudara yang dikasih Tuhan Yesus jangan kita bertindak jangan kita berlaku seperti suku Efraim dan suku Manasye ini ketika kita ingin iman kerohanian kita bertumbuh saudara terus rajin dan diam di dalam komunitas Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua